Yo, jadi ini kita pagi-pagi banget deh, sekitar jam 3.02, kita mau berangkat ke Custom Face 2023 ya, untuk menjalani misi SIGIOK STORY. Yo! Jadi video ini dimulai dari kita start waktu habis rest sebentar di rumah mamah di Ciamis ya, kita rest sekitar 1 jam mungkin, jam 5 kita berangkat lagi, dengan posisi masih gelap jadi nggak ambil video ya, setelah terang sekitar jam 6 mungkin, kita udah sampai kota Banjar, lanjut naik ke atas, ke Majenang, posisi udah mulai, enak bisa bikin video sedikit-sedikit, jadi ini pengalaman pertama, saya sama istri ride pake SIGIOK ya, SIGIOK adalah motor Honda Grand tahun 1993, Grand Bulls yang Black Series ya, dengan kaki-kaki hitam, mesin hitam, sayapnya juga hitam. Jadi misi perjalanan kali ini adalah, untuk membuat SIGIOK STORY yang pertama, karena hari ini tanggal 7-8 Oktober 2023, ada sebuah event custom, atau lebaran custom yang diselenggarakan 1 tahun sekali, yaitu Custom Face, jadi kita sekalian aja berangkat, di Custom Face, sambil ngetes SIGIOK, tadi kita berangkat jam 3 ya, terus ngerace dulu, untuk salat subuh, sebentar, sekitar sejam lah di Ciamis, di rumah mamah. Sekarang kita udah sampe, ini, Banyumas, kita lagi sarapan dulu nih, buka timbel dari Mitoha, di Bekelan ke Mitoha, aduh bagir, kecil lah Mitoha tuh ya. Badi memotoran, jalan-jalan, dipersihan, timbel di Bekelan gitu. Oh, pemandangannya enak ya, makan pagi di, sambil disuguhkan dengan pemandangan yang enak. Makan dulu lah. Setelah selesai sarapan, kita langsung gas lagi ya, dengan kecepatan paling kenceng, 80 km per jam aja ya, kita santai aja pagi-pagi, kita mau kejar sampai Yogyakarta itu siang atau sore ya, biar nggak buru-buru juga. Sejauh ini sih, si Yogyakarta terpantau aman, tidak ada masalah sedikit pun. Cuma ini-ini aja sih, ada yang lupa ya, karena ke rumah saya kan nanjak ya, nanjak pisang di pegunungan, jadi saya pake gear itu ukuran 39, untuk nanjak sih enak. Cuma dipake jalan jauh, terus jalannya juga rata, lurus-lurus, ya, motor kita getar, jadi nggak bisa sampai ke top speed-nya. Tapi nggak apa-apa lah, masih enak buat balap-balap, sama nanjak-nanjak dikit. Cuma, saya yakin ini kalau pake ukuran 36, pasti lebih enak bawa motornya. Sama ini piston, karena pistonnya udah agak gede ya, oversize 150, jadi mesin itu saya rasa cepet panas ya, jadi harus banyak race. Tapi nggak masalah, banyak race juga, karena dalam perjalanan kali ini, saya bawa kompor dan persediaan makanan seperti mie atau kopi. Jadi kalau race, kita buka kompor, buka makan, kita masak dulu santai. Jadi, di mana kalau kita nemu tempat race enak, tapi nggak ada orang yang jualan, nggak masalah, kita bisa buka perlengkapan kita. Karena nggak selamanya tempat race yang enak, ada orang jualan. Dan juga, nggak selamanya ada orang jualan, tempat race-nya enak. Karena, saat dalam perjalanan gini, yang kita butuh adalah tempat istirahat yang enak ya, yang pemandangan-pemandangannya enak gitu, jadi lebih santai. Sekitar jam 3 sore, kita udah sampai Jogja, cari penginapan dan langsung go ke Custom Fest. Dan kita langsung disuguhi motor-motor keren ya, dari Queen Leca Chopper, beserta display bootnya yang sangat-sangat keren. Jadi, selamat menikmati. Selain motor-motor, Custom Fest juga ada mobil ya, mobil-mobil klasik keren. Saya juga banyak nggak tahu ini mobil-mobil apa, tapi pasti keren lah, culture ya. Tujuan saya ke Custom Fest ini adalah untuk melihat karya-karya motor custom yang biasanya cuma saya lihat di sosmed ya, di Instagram. Tapi, kali ini saya lihat langsung karya dari builder-builder mumpuni dari Indonesia ya. Banyak banget builder-builder yang jago-jago di sini ya. Ya, salah satunya ini Psycho Engine yang emang bikin mesin dari nol dan jadi motor. Haha, keren. Dan di sini juga motornya beraneka ragam ya. Dari mulai CC kecil, 50 CC, sampai CC ribuan ada di sini. Nggak dibedah-bedain, nggak dikotak-kotakin. Jadi, udah nggak musim sih ngobrolin motor, ngobrolin, ngebedain mesin kecil, mesin gede. Ya, sama-sama motor tinggal gimana kreasinya aja ya. Nah, kebanyakan custom di sini dibikinnya dibikin chopper ya. Dengan frame-frame rigid. Tapi, chopper itu terlihat seperti sama. Tapi, setelah dilihat secara detail itu, tiap builder punya ciri khas masing-masing. Kayak motor ini nih. Chopper ini sangat beda dari yang lain ya. Berangkat ke sini, saya pengen lihat lebih jelas detail-detail dari motor custom yang ada di sini ya. Karena semua detail-detail itu handmade buatan tangan dan terbuat dari berbagai macam bahan, material ya. Kayak ada yang dari kuningan, ada all bronze, besi, dan lain-lain. Dengan berbagai macam konsep dan aliran dari builder-builder tersebut. Kualitas motor-motor di sini, bikinan Indonesia ya. Sangat bisa bersaing dengan buatan-buatan luar negeri, nggak salah ya. Kayak ini salah satu karyanya Keduks Garage yang bernama Rondo. Selain motor, terpajang juga sepeda-sepeda custom ya. Nah, itu sedikit dari banyak karya-karya builder Indonesia yang ada di custom phase yang masuk video ini. Untuk detail-detail yang lainnya bisa juga disaksikan di tiktok, akun tiktok kita, bewok.custom, follow ya. Nanti bakal saya posting juga karya-karya motor, karya anak bangsa di tiktoknya. Oke, jadi di hari minggu kita masuk custom phase cuma sehari. Di hari minggu kita langsung bawa lagi pulang. Karena di galeri masih ada PR dan beberapa kerjaan yang harus diberesin. Jadi nggak bisa lama-lama di sini. Pengennya sih lama-lama. Cuma kalau jalan lama ninggalin PR nggak enak ya. Karena konsumen kita juga nunggu karyanya atau motornya untuk diselesaikan. Oke, terakhir saya Andrala Sava dan si Giyok. Next, si Giyok bakal ngelanjutin perjalanan lagi untuk si Giyok's story part-part selanjutnya ke kota-kota lainnya. Ke event-event motor custom yang lainnya untuk studi banding ya. Oke, terakhir saya Andrala Sava. Pamit. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.